Selamat siang Ed News, laporan dari Roma Colosseum, jadi kalau kita lihat industri periwisata yang ada di sini itu mungkin jutaan orang datang ke tempat ini, mereka atur infrastruktur yang sangat bagus sekali, ini ada pergantian-pergantian ini yang ada di sini, Anda lihat saja itu kan ya, pergantian-pergantian yang ada di sini semua, fasilitasnya seperti WC-nya yang lebih besar, lebih banyak yang ada di bawah tanah itu dibangun itu kan ya, supaya tidak merubah tentang landscape yang ada itu kan ya, tempatnya bersih, teratur, informasinya bagus, orang-orang yang mengatur sangat baik sekali, cukup ramah, ketat itu kan ya, ini yang mungkin harus kita benahi kalau di tempat kita di Bali itu kan ya. Tidak lumuh, kotor, tempat sampah tidak teratur, sampah-sampah berserakan kemana-mana, ini mungkin bisa mengganggu betul itu kan ya, jadi pelaku industri periwisata itu harus lakukan hal-hal yang seperti apa yang dilakukan di sini, ini contoh dari sesuatu keberhasilan yang ada di negara-negara yang maju, jadi kita mesti tiru, apa namanya itu, yang sudah berhasil, yang sudah hebat, yang terjadi, ini bisa kita lihat ini kan ya. Supaya kita bangun supaya industri periwisata Bali itu bisa stabil dan tidak mengalami involusi kemunduran itu kan ya, bisa saja orang Turis yang datang di sini itu jenuh, karena apa, karena kotor, transportasi macet, seperti apa yang terjadi di Dubut, di Kute, kemudian di Nusa Dua, di Denpasar itu, penuh, kronen di tukangnya, kiotik orang bilang tukangnya, ini yang harus kita pikirkan bersamalah, supaya industri periwisata Bali itu bisa maju dan berkembang dan bertahan. Siang